assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore pak sabri sore pak dan ibu fitriaya jadi bapak ibu sekalian memirsa kita hari ini di PPTK Gampung pusat penelitian teh dan dina yang salah satu apa namanya servisnya pelayanannya adalah melakukan uji coba pupuk herbicida pesticida betul kan jadi hari ini kita akan tanya-tanya bagaimana kita kalau akan mengujikan produk kita itu baik ya ada perorangan KUD UMKM perusahaan itu kira-kira bagaimana caranya supaya masyarakat tahu ini khususnya untuk teh ya pak ya jadi pertanyaan ke mana dulu ini atau kesana dulu nah secara umum dulu ya pak secara umum ini pelayanan jasa yang di PPTK itu ada tiga pak yang pertama jasa kepakaran kemudian yang kedua itu jasa pengujian laboratorium nah untuk yang jasa kepakaran ini itu konsumennya kan ada konsumen dari perkebunan negara kemudian ada perkebunan swasta kemudian ada masyarakat umum ya UMKM ya perorangan ya dari perguruan tinggi atau yang pertama mahasiswa nah kemudian kalau yang pengujian juga sama konsumennya seperti itu kemudian kalau kapasite building memang secara kegiatan teknis itu di bagian lain tetapi untuk kemudian kalau mengenai prosedur pelayanan jasa ini kami serahkan ke Bu Fitria oh iya nah gitu pak iya saya itu kan punya produk ya kan pupuk organik nah gitu saya kan pengen pupuk saya itu dicoba di sini karena punya perkebunan teh apakah pupuk saya itu sesuai standar bagus atau gimana prosedurnya gimana apakah saya datang ini udah pas gitu gimana Bu Pak Pak Bapak bisa datang langsung ke sini nanti kita buatkan Bapak bercerita tujuan Bapak seperti apa atau kalau itu Bapak tidak datang langsung baru bisa mengirim surat ke kami lewat email bisa email bisa WA bisa WA bisa I so nek dlatego nanti di instagram kami tuk biasanya ada pak ini pelawai kontak jadi bisa Pak jadi� tidak dibatasi karena kalo ini silahkan datang atau kontak kami prinsipnya siapa aja boleh iya prinsipnya siapa aja boleh Pak? iya tekniknya siapa aja boleh juga pak, kita semuanya, bahkan ada perorangan juga gitu ya, termasuk pasiswa lho pak, dan UMKM apalagi, UMKM itu justru kita juga sangat ingin membantu mereka, karena mereka kan produk-produk ini ya pak ya. Setelah kirim surat, saya ingin mengujikan, download kupu organiknya ya, terus dimana ini? Nah, kami pak di sini, saya selaku administrasi, kami akan mengirimkan surat, nah surat ini berisi penawaran. Oh ditawari? Iya pak. Ditawari apa? Ditawari proposal atau TOR, jadi TOR pengujiannya itu seperti apa, kita tawarin dulu ke klien, nanti klien setuju atau enggak, dan itu kan kita juga harus diskusi juga pak. Ini yang paling penting pak. Apa itu? Biaya. Oh biaya. Iya pak. Saya kira gratis. Pak, biaya ini sebenarnya kita pakai untuk operasional di lapangan pak. Kita masuk untuk coating, untuk tenaga kerja, analisa pak. Ya ini tidak penting kan perlu biaya. Iya pak. Ya mohon maaf, saya kira gratis. Dan bahkan ke lapangan itu ada angkutan atau transportasi. Ya, transportasi pak. Dan itu ada kepakaran, mikir juga. Ya, mikir. Di luar itu. Yang ini juga pak, kepakarannya juga yang kita ingin. Tapi ngomong-ngomong, itu harganya bisa negosiasi. Pasti pak. Kita ngajukan penawaran, pasti bisa negosiasi. Iya. Di semua kalangan bisa pak. Oh iya pak. Apalagi kami UMKM lho. Ini tau sendiri. Ini kantongnya aku kan kembang. Jadi kami bisa negosiasi sama paknya atau ke sini? Kami bisa pak. Bisa berdua. Bisa berdua. Berdua ini dalam arti ini pak. Kalau tidak bisa mencapai kesepakatan. Kami kan punya juga base. Oh. Baseline. Baseline. Tidak. Tidak bisa di bawah HPP misalnya begitu. Tapi tetep. Kan yang kita konsultasikan ke lebih atas bagian usaha gitu. Oh iya. Intinya bisa lah itu. Intinya fleksibel sebenarnya. Iya. Tapi tidak rugi. Iyalah gitu. Iya. Dan yang lain-lain. Iya. Jadi ini supaya masyarakat tahu. Punya produk. Yang macam-macam tidak punya buku. Tidak punya buku kan. Iya. Beber. Bisa tidak secara umum. Bisa tidak. Itu juga. Jadi mapannya sudah jelas. Iya. Termasuk di emplot di lapangan itu kan. Iya pak. Terus pak satu lagi. Setelah kita deal kita masih ada satu pak. Tanda tangan kontraknya kan. Itu penting pak. Penting nanti kan. Supaya tidak ada dosa di antara kita. Iya. Kalau tidak ada kontrak misalnya. Karena nil. Biasanya di pengujian pak. Ini cukup dengan permohonan pengujian yang ditanda tangan yang kedua belah pihak. Oh iya. Dan disitu ada estimasi biaya. Kalau setuju. Oke. Kalau tidak setuju. Nedo. Nah. Tadi dari surat penawaran ini. Kalau tidak ditawar. Berarti setuju. Tanda tangan ini. Tapi kalau masih ada penawaran. Pakai matre. Pakai matre. Pasti pak pakai matre. Pasti pak pakai matre. Jadi sudah jelas. Itulah pemirsa. Kalau punya produk. Analisis. Sini apa ya. Tadi ya. Tiga itu kayak banyak. Termasuk. Iya. Daun. Tanah juga ini. Kalau dianalisis itu ada empat. Empat kelompok. Satu. Nanti aja kita. Kok gitu. Sekaranya. Ya gini. Mau pupuk-pupuk ini. Pupuk ya. Tadi. Perorangan boleh. Urang-urang boleh. Perusahaan boleh. Silahkan. Menguji di PPTK. Pusat Melitian Kedan Kina. Yang ada di. Gampung. Kabupaten Bandung. Jawa Barat. Bisa kita hubungi. Di nomor di bawah ini. Mana. Nanti. Oke. Terima kasih. Pak Satri. Bu Fitrian. Sudah menerima kami. Dengan senang hati. Oke Pak Salam Pak. Ditunggu lho Pak sampelnya. Iya. Tenang. Saya tawar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya music. ilitong miriperaubretu. begitunaan maati. Sudah menarik. eterbataan maat. selamat menikmati